Abia bocah tujuh tahun ini harus beristirahat ekstra di rumah saat adik-adiknya sedang bermain. Namun Virji, Ibunda Arbia mengaku sudah tidak panik apabila anak-anaknya demam maupun muntah. Karena ia sudah mempersiapkan obat-obatan di saat darurat. Virji mengaku hampir setiap tahun salah satu anaknya pasti jatuh sakit saat momen lebaran. Tahun ini, ia bersama suami dan ketiga anaknya melakukan perjalanan mudik ke Pekalongan dan Bandung dalam waktu yang singkat. Hanya satu minggu mudik menggunakan jalur darat membuat tua anaknya jatuh sakit. Sakit jadi yang pertama itu muntah-muntah tiba-tiba waktu pas masih di Bandung. Yang kedua, begitu nyampe Jakarta, sakit gigi. Karena kan biasa ya, kalau lebaran kan kukis, permen dari nenek-neneknya gitu kan. Waktu itu sudah ready untuk ke salah satu rumah sakit, UGD. Tapi alhamdulillah sih, langsung mendingan begitu satu hari itu. Kayak anak keracunan makanan gitu loh, nggak ada simptom apa-apa sebelumnya, benar-benar langsung muntah. Saat Ramadan usai dan momen lebaran serta mudik tiba, anak-anak sering terserang berbagai macam penyakit. Salah satunya dipicu oleh perubahan pola makan secara drastis, serta kurangnya waktu untuk istirahan. Anak saya setelah berkunjung dengan keluarga, mungkin ya bermain juga dengan saudara-saudaranya, terkena batuk dan pilek seperti itu. Mulai tuh suaranya mulai gerak-gerak-gerak, terus juga mulai bersin-bersin, kucak-kucak hidung sebelum dia akhirnya pilek tuh biasa kucak-kucak hidung. Kalau anak sakit sih pasti ada ya, karena kan ketemu banyak orang gitu. Ya paling lebih di ini aja, protokol kesehatannya lebih dikencangin aja gitu. Sehabis pulang dari Bandung dia sempat pilek ya, pilek sama agak demam sih dikit. Terus gimana tuh menanganinya? Saya sih langsung cari langsung obat paracetamosi. Dokter spesialis anak rumah sakit maya pada Tangerang Merlin Cecilia Melonda mengatakan padatnya aktivitas kumpul keluarga selama lebaran, membuat jadwal makan dan istirahat anak seringkali tidak teratur. Hal ini menyebabkan daya tahan tubuh anak menurun. Merlin menambahkan terjadi lonjakan anak yang terserang penyakit sepekan setelah lebaran. Seperti infeksi saluran pernafasan akut, diare, hingga kontaminasi virus yang menyebabkan demam. Para bams harus membekali diri dengan membawa obat-obatan yang sudah tersedia gitu loh. Dan jangan lupa membawa termometer bayi di bawah 3 bulan. Pada saat dia mengalami demam di suhu berapapun, ada baiknya segera datang untuk konsultasi ke dokter terdekat. Semua anak di usia antara 3 sampai 6 bulan, apabila mengalami demam yang tinggi, demam tinggi di atas 39,5 atau bahkan mencapai 40, harus segera juga datang. Tapi kalau misalnya anak yang sudah usia di atas 1 tahun sampai 2 tahun, kalau gejala demamnya ringan, bisa diberikan obat penurun demam dulu di rumah sambil dilakukan compress, ataupun dilakukan skin-to-skin kontak. Menurut Marlin, penting untuk menjaga nutrisi anak dengan tambahan multivitamin. Seperti vitamin C, D3, dan Zing yang dipercaya dapat menjaga daya tahan tubuh. Namun kebutuhan vitamin anak berbeda di setiap usia. Sehingga orang tua disarankan untuk berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu, terutama apabila anak mempunyai penyakit bawaan. Mentari Datansil, Endra Rizal di Jakarta.